Laga big match antara Madura United versus Persib Bandung akan tersaji di Stadion Gelora Bangkalan. Laga ini digunakan Laskar Sapekrab untuk memetik poin penuh pasca sebelumnya, dua kali bermain di kandang Madura United menelan pil pahit. Tidak ingin menelan pil pahit ketiga kalinya di Laga Kandang, Madura United akan memberikan surprise saat menjamu pangeran biru Persib Bandung di Stadion Gelora Bangkalan. Uniknya, dua tim yang saat ini berada di papan atas dan memiliki poin yang sama 31 poin akan berebut posisi runner-up. Di Laga sebelumnya, Laskar Sapekrab hanya mampu meraih satu poin, seusai ditahan imbang Singoedan 1-1. Sedangkan Maung Bandung datang ke Bangkalan dengan modal yang cukup bagus setelah meraih poin penuh saat melawan PSS Leman dengan skor 4-1. Dalam pers konferensi yang digelar usai latihan, pelatih Madura United sudah melakukan analisa pertandingan Persib sebelumnya dan sudah mempersiapkan strategi untuk meredam permainan Persib Bandung untuk memetik tiga poin di kandang menuju menduduki posisi runner-up. Jaca Report menikmati bah Untuk menyerang apaan, kita juga detail kalau kita main di depan bisa kita mencetakun. Supaya kita bisa ketemu sama jalan kemenangan lagi. Lalu kita juga bisa bertahan di atas dan berusaha untuk bisa nampak besar. Meski hanya memiliki waktu jeda pertandingan yang mepet usai menghadapi Arema Malang di Bali, Souza memastikan kondisi pemainnya akan kembali prima saat berlagam melawan Persib Bandung dan optimis meraih poin maksimal agar tidak tergeser di papan kelas men pekan ke-18.